Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my early side channel. Di video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual lagi, tapi sekarang kita lagi ke daerah mana ya? Tebak yuk, intinya selama perjalanan ini kita akan disubuhkan dengan pemandangan alam yang sangat menarik dan indah pastinya. Tepatnya kita ada di daerah Garut, Jawa Barat dan tujuan kita adalah ke situ Cangkuang. Selama perjalanan kita kurang lebih ada 4 rombongan keluarga. Pastinya seru dong kita konvoy 4KR dari klub CRV Bekasi dan keseluruhan itu benar-benar kita abadikan di dalam video ini. Yuk ikutin terus videonya sampai habis ya. Alhamdulillah kondisi jalannya lancar dan banyak jalan baru yang bagus, akhirnya kita sudah sampai di tujuan. Memang sih tempat parkirnya tidak terlalu luas, tapi kita diarahkan ke tempat parkir salah satu rumah penduduk di sini. Nah ini adalah salah satu parkiran kita yang mungkin bisa memuat 10 mobil dan tenang kok. Ini ada juru parkir pastinya dan mobil-mobil kita akan ditata dengan rapih. Oke langsung ya kita menuju ke loketnya, berapa bayarnya yuk ikutin terus. Tapi tetap ya kalian memperhatikan protokol air kesehatan. Jadi kalau kalian masuk ke sini diwajibkan memakai masker dan dicek suhunya. Tiket masuknya adalah untuk diwasa Rp 5.000 dan untuk anak-anak Rp 3.000. Cukup murah bukan? Dan inilah hasil foto-foto kita selama di situ Cangkuang. Gimana? Bagus-bagus kan? Beneran loh kalau kalian nanti ke sini foto-fotonya tuh keren-keren banget. Karena ini bener-bener pemandangannya tuh indah sekali. Dan kalian gak akan nyesel untuk berfoto Ria di sini bersama keluarga atau teman-teman kalian. So guys, objek wisata ini bukannya setiap hari. So, pengunjung bisa datang sejak pagi hingga sore hari. Situ Cangkuang itu selalu ramai pengunjung di akhir pekan. Jadi usahakan kalau datang ke sini tuh hari biasa atau hari kerja. Jadi Garut itu mempunyai dua danau yang sudah lama terkenal. Namanya itu pertama Situ Bagandit yang farat-arat kaitannya dengan sebuah hal genda. Dan yang satu ini kita akan kunjungi Situ Cangkuang yang memiliki bangunan cani nanti di tempatnya. Nanti kalian bisa ngeliat ya. Nah, sekarang tuh ada tiket masuk lagi. Jadi ini untuk naik perahunya yaitu 1 orang 5.000 rupiah. Jadi kalau pelanggar gitu 10.000. Tapi ini ada rombongan yaitu 100.000 untuk satu rombongan. Atau kita mungkin satu keluarga dengan teman-teman. Jadi kita udah digabung dengan rombongan lainnya. Untuk luas danaunya sendiri memang kalah jauh dengan Bagandit. Tapi ada pesawatnya sendiri yang membuatnya menarik. Luas kawasan wisatanya mencapai 340 hektare. Dengan area yang meliputi danau dan beberapa area wisata di dalamnya. Jadi di antara cani jari juga di dalamnya juga ada beberapa wisata yang bisa kalian kunjungi. Intinya selama kalian disini pasti akan betah dan lupa waktu. So guys, banyak banget loh aktivitas rekreasi tersedia di danau ini. Misalnya menikmati alam sekitar dengan piknik atau menaiki rakit. Bisa juga loh melakukan wisata edukasi sejarah dan budaya di sekitar kampung pulau. So, selama dirakit pun kita seru banget karena kita menikmati ini sambil sawer. Sampai tepuk. Oh ya emang, tawet. Oke seru kan dan perjalanan kita selama menaiki rakit ini. Kurang lebih hanya 10 menit sampai dengan 15 menit. Tapi gak kerasa sih karena tadi kita menyawer musik dan seru banget. Akhirnya kita akan menuju ke candinya dan kita akan melihat wisata-wisata lainnya yang ada di situ Cangkuang ini. Tetap ikutin terus ya videonya sampai habis. Jadi guys, situ Cangkuang ini memiliki luas area danaunya sekitar 16 hektare. Dengan area sekelilingnya itu merupakan pemukiman warga dan area ladang sawah penduduk. Selain itu, sekitar danau juga masih sangat hijau. Dan pemandangannya itu indah banget dengan rindangnya pepongonan yang tinggi menjulang. Serta dipadukan dengan awan-awan gitu ya kayak bercermin gitu ya. Kalian bisa melihat kan ini bagus banget. Dan selama kita menuju wisata juga ini banyak juga jualan-jualan khas-khas. Ini seperti ya oleh-oleh kalau kita ke Garut, kita bisa membeli. Ini salah satunya kalian bisa lihat nih harga ini juga menurut aku sih termasuk murah. Ini dibanderol dari harga Rp40.000 tasnya. Di sini tuh ada jual penak-pernik tas, ada tas rajut, tas dari anyaman, rotan, bambu. Ada juga ulekan-ulekan saya kemarin lihat. Ada apa lagi ya, pokoknya lumayan banyak. Kalian bisa cuci mata dulu sebelum ke tempat wisata lainnya. Dan di sini juga bisa tawar-menawar. Dan di sini juga banyak jajanan-jajanan khas Garut pastinya seperti kemarin tuh sempet ya ada es kelapa muda pastinya. Ada jagung bakar, ada cilok, dan ada sosis, dan masih banyak lainnya yang dibanderol dengan harga-harga yang sangat murah pastinya. Nah sekarang kita ke tempat wisata Kampung Pulo. Jadi Kampung Pulo ini adalah sebuah komplek kecil rumah adat masyarakat asli Cangkuang. Penduduknya itu masih sangat memegang tradisi yang berdiam sejak dalam arit tinggal di sini. Kampung ini terkenal dengan jumlah penduduknya yang tidak pernah berubah sejak dulu. Jadi wisatawan hanya akan menjumpai 6 buah rumah. Setiap rumahnya bermukim 6 kepala keluarga yang konon masih keturunan dalam arit. Bangunan lainnya itu sebuah masjid semuanya terbuat dengan gaya dan material yang sangat sederhana. Lanjut kita sekarang menuju ke Candi Cangkuang. Untuk tiket masuk Candi Cangkuang, dewasa 5.000 rupiah dan anak-anak 3.000 rupiah. Candi Cangkuang merupakan candi hindu yang ditemukan di kawasan Kampung Pulo, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari objek wisata situ Cangkuang. Jadi candi ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan situs bersejarah. Wisatawan itu akan berkunjung dan dapat belajar mendalami potongan sejarah atau adat setiadat, sekaligus mengapresiasi keindahan alam Swiss van Java. Candi Cangkuang adalah candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Jadi wujudnya utuhnya itu bisa dilihat oleh wisatawan yang pada saat ini bukanlah ornamen aslinya 100%. Lebih dari setengah bagian candi dibuat ulang demi menghasilkan konstruksi yang serupa dengan aslinya. Namun hal ini tidak mengurangi kemegahan bentuk dari candi itu sendiri. Nama candi ini diambil dari daerah setempat, kata Cangkuang adalah nama jenis tanaman yang banyak tumbuh di kawasan ini. Akses menuju candi Cangkuang menjadi daya tarik sendiri karena letaknya berada di pulau di tengah danau. Wisatawan bisa mencapainya tadi dengan menaiki rakit ya atau perahu. Nah sekarang kita lanjut menuju desa wisata. Jadi desa wisata ini menawarkan suasana wisata yang agak berbeda. Luasannya itu kekinian dan milenial sangat rasa di sini. Kawasan ini berkonsep sebagai taman selfie yang tak pernah gagal menarik perhatian semua di kalangan usia. Kalau kalian lihat ini adalah rumput sintetis, kalian bisa berfoto-foto di sini. Setelah puas kita mengerajah si Tuchangkuang, kita pulang dengan perahu yang sama. Dan kalian tau nggak, di sini tuh dandongnya ternyata tidak dalam karena saya melihat anak-anak bocah penang di sini tanpa pelampung atau apapun. Dan memang ini tuh dangkal, jadi kalian juga nggak perlu khawatir ya kalau nyempung-nyempung di sini. Dan sekarang kita menuju ke tempat parkiran. Dan intinya kalian di sini tuh akan puas dan jangan lupa ya abadikan foto-foto kalian selama di sini juga. So guys, intinya selama kita berwisata di sini, kita tuh happy banget. Apalagi anak-anak mereka tuh happy banget selama berwisata di sini. Dan kalian juga jangan lupa, kalau kalian buang sampah jangan sembarangan ya. Tetap ada tempatnya untuk menjaga kelestarian di wisata ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian. And thanks for watching.